selamat menikmati presiden 2019 ke awal nah kebetulan ini kan nanti akan berhadapan lagi nih Bapak Jokowi melawan Pak Prabowo pasti kira-kira seru gak nih ya? seru Pak kenapa seru gitu loh? soalnya kan kayaknya kalau Perbau sama Pak Jokowi bersaing dulu tahun kemarin kan rame juga Pak 2014 ya? 2014 itu rame betul banget nih, nah kan ada dua calon Pak Prabowo Pak Jokowi calon ketiga kan belum muncul belum ada perwakilan dari partai-partai yang lain kan gitu ya? ngomong-ngomong ini sebagai warga negara ini Mas Ariel ini condongnya kemana nih Pak Jokowi atau Pak Prabowo saya masih Pak Perbau aja Pak alasernya apa? soalnya kan senang saya kalau dari tentara-tentara gitu Pak jadi jenera-jenera mantan-matan ketara kan kalau jadi presiden kan udah jadi pemimpin yang bagus ya waktu jadi jendernya aja kan udah memimpin berapa batalion-batalion siap ke Indonesia Pak gitu selain itu apalagi ini yang menarik ini? dari Pak Prabowo ini? ya kayak orangnya pemberani juga Pak gak banyak TKP apa gak banyak kata-kata yang itu gitu Pak kalau gitu kan seorang calon presiden itu harus punya calon wakil presiden juga kan gitu ya oh iya Pak lebih heboh nih kan orang pada nyari cawabres untuk Pak Prabowo dan juga untuk Pak Jokowi nih kalau Pak Prabowo ya kira-kira yang calon yang paling pas tuh siapa ya? kalau menurut saya sih Pak Pak Padujon Pak oh kenapa bisa begitu? soalnya dia kan pandai bicara Pak sering muncul di Twitter juga sering jalan-jalan ke luar negeri tugas Pak gitu dan pernah juga ketemu sama presiden Amerika Donald Trump Pak oh gitu selain itu apalagi kelebihan Pak Padujon? cara bicara juga bagus Pak pandai bikin puisi juga Pak gitu nah jadi kata-kata bagus juga Pak puisinya gitu oh jadi anu ya pintar bikin kata-kata gitu ya? pintar Pak ya bikin kata-kata gitu nah cocok juga kalau jadi wakil kan bicara-kata bagus Pak gitu buat kemasrakat-masrakatnya jadi kira-kira Pak Padujon itu pas ya mendampingi Pak ya menurut saya ya mendampingi Pak Prabowo ya sebagai wapresnya gitu ya nanti kalau misalnya ya katakanlah pencoblosannya besok gitu ya di hatinya Ariel tuh ada siapa untuk dicoblosan? ya itu Pak Pak Prabowo sama Pak Padujon juga an Return of the tha akhirnya dan juga bay 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 Terima kasih telah menonton!